Amar bin Aljamuh, orang tua yang bertekad menginjak surga dengan kakinya yang bincang. Amar bin Aljamuh adalah salah seorang pembesar Yastrib pada zaman Jahiliya. Dia juga merupakan pemuka Bani Salamah. Dia juga terkenal sebagai salah satu toko Madinah yang penderma dan memiliki kehormatan diri tinggi. Salah satu kebiasaan para pembesar pada masa Jahiliya adalah bahwa masing-masing dari mereka harus membuat sebuah berhala di rumahnya. Agar ia mendapat keberkahan dari berhala tersebut setiap pagi dan petang. Pada waktu musim-musim tertentu, mereka juga harus menyemeli hewan untuk dikorbankan kepada berhala tadi. Dan juga agar berhala-berhala tersebut dapat menjadi pelindung mereka pada saat-saat bahaya dan sempit. Berhala milik Amar bin Aljamuh diberi nama dengan Manat, yang ia buat dari kayu yang bagus. Amar adalah toko yang amat perhatian terhadap berhala ini dibandingkan toko yang lain. Ia menjaganya dan memberikan wawangian terbaik bagi berhala ini. Amar bin Aljamuh sudah menginjak usia 60 tahun saat cahaya iman menerangi rumah-rumah penduduk Yasib dengan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Dari tangannya telah masuk ke dalam Islam tiga orang anak Amar bin Aljamuh yang bernama Mu'atz, Mu'atz, dan Kholat. Ada juga teman sebaya mereka yang masuk ke dalam Islam yang bernama Mu'atz bin Jabal. Bersama ketiga anaknya telah masuk Islam juga istrinya yang bernama Hindun. Dan Amar bin Jamuh tidak tahu bahwa mereka semua telah beriman. Hindun istri Amar bin Jamuh melihat bahwa kebanyakan penduduk Yasib telah memeluk Islam. Dan tidak ada seorang pembesar Madinah pun yang tetap berada dalam kemusrikan selain suaminya dan beberapa orang yang mengikutinya. Dan Amar bin Jamuh sendiri khawatir apabila anak-anaknya meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti dakwah yang dibawa Mus'ab bin Umair. Yang telah berhasil mengeluarkan banyak manusia dari agama mereka dalam waktu yang singkat dan memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Amar bin Jamuh lalu berkata kepada istrinya. Ya Hindun, jagalah anak-anakmu agar tidak berjumpa dengan Mus'ab bin Umair. Sehingga kita memutuskan apa yang mesti kita lakukan terhadap orang ini. Istrinya menjawab, Baiklah kalau begitu, akan tetapi apakah engkau bersedia mendengar langsung dari anakmu Mu'adz? Apa pendapatnya tentang orang ini? Amar berkata, Selakah kamu, apakah Mu'adz telah keluar dari agamanya dan aku tidak mengetahui hal ini? Istrinya yang soleha ini lalu berkata dengan lemah lembut kepada suaminya yang sudah menua. Tidak akan tetapi ia pernah ikut beberapa majlis yang digelar oleh orang ini. Dan ia ingat akan beberapa hal yang diucapkan oleh orang ini. Lalu Amar berkata, Panggillah dia untuk menghadapku. Saat Mu'adz datang kepadanya, Amar berkata kepadanya, Ceritakan kepadaku apa yang telah dikatakan oleh Mus'ab bin Umair ini. Maka Mu'adz langsung membacakan surat Al-Fatihah. Lalu Amar berkata, Alangkah indahnya ucapan ini? Apakah semua pembicaraannya seperti ini? Mu'adz menjawab, Bahkan lebih indah dari ini wahai ayahku. Apakah engkau mau mengikutinya? Semua kaummu telah bersumpah setia kepada Mus'ab bin Umair. Amar yang telah tua berdiam diri sejenak lalu berkata, Aku tidak akan melakukannya hingga aku meminta pendapat kepada manat dan aku akan melihat apa yang akan dikatakannya. Maka Mu'adz berkata, Apa yang dapat diucapkan oleh manat wahai ayahku? Dia hanyalah sebuah kayu yang tuli, tidak dapat berpikir dan berbicara. Amar pun berkata dengan sengit, Aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan mengambil keputusan sebelum bermusawarah dengannya. Lalu Amar bin Jamuh datang menghadap berhalanya yang bernama manat. Kebiasaan mereka kaum jahiliya adalah jika ingin berbicara dengan berhala, mereka berdiri di belakang seorang wanita tua. Sehingga wanita tua tadi akan memberikan jawaban seperti yang diilhamkan oleh para berhala dalam dugaan mereka. Kali ini Amar berdiri tegak lurus di hadapan manat. Ia bertumpukan pada kakinya yang sehat. Kaki Amar yang satunya lagi amat pincang. Amar memuji Manat dengan pujian terindah lalu berkata, Ya Manat, tidak disangsikan bahwa kau telah mengetahui orang yang datang dari Mekah dan berdakwa di negeri kita. Tidak ada yang ia berdendaki selain keburukan saja. Ia datang ke sini untuk menghalangi kami dari menyembahmu. Aku tidak mau bersumpah setia kepadanya, meski aku mendengarkan betapa indah ucapannya. Hingga aku bermusawarah terlebih dahulu kepadamu. Berilah pendapatmu kepadaku. Namun berhalanya yang bernama Manat tidak berkata sepatah katapun kepada Amar. Lalu Amar berkata, Mungkin engkau telah murkah. Aku tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakanmu setelah ini. Akan tetapi tidak menjadi masalah. Aku akan membiarkanmu sendiri dalam beberapa hari ini hingga amarahmu menjadi reda. Anak-anak Amar bin Jamuh mengerti betapa ayah mereka begitu cinta kepada berhalanya yang bernama Manat. Dan kecintaan tersebut semakin bertambah dengan berjalannya waktu. Akan tetapi mereka menyadari bahwa ayah mereka mulai ragu akan kehebatan Manat dalam hatinya. Dan mereka juga sadar bahwa mereka harus mengubah pengaruh Manat ini dari hati ayahnya. Dan itulah cara satu-satunya menuju iman. Pada suatu malam anak-anak Amar bin Jamuh bersama Muadz bin Jabal mendatangi Manat. Mereka membawa Manat dan memasukkannya ke dalam sebuah lubang di Bani Salama, tempat mereka membuang sampah. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing tanpa ada seorang pun yang mengetahui ulah mereka. Begitu pagi datang menjelang, Amar pergi dengan langkah pasti untuk memberikan salam kepada berhalanya. Namun sayang kali ini ia tidak menjumpainya. Ia langsung berseru. Celaka kalian, siapa yang telah berani berlaku nista kepada Tuhan kita malam tadi? Tidak ada seorang pun yang mengaku. Serta merta ia mencari berhala tadi di dalam dan di luar rumah. Ia terlihat begitu marah dan emosi. Ia mengancam dan mengecam terus-menerus hingga ia menemukan Manat dengan kepala tersembul di lubang. Maka Amar langsung mencucinya hingga bersih dan memberikan wangi-wangian kepadanya. Lalu ia mengembalikan Manat ke tempatnya. Ia berkata kepada Manat, Demi Allah kalau saja aku tahu siapa yang melakukan ini terhadapmu, pasti akan aku siksa dia. Pada malam kedua, para pemuda tadi mendatangi Manat dan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan padanya kemarin. Begitu masuk pagi, Amar yang tua mencarinya lagi dan ia menemukan Manat sedang berada di lubang dengan berlumuran kotoran. Lalu ia mengambilnya, mencucinya dan memakaikan padanya wangi-wangian dan ia menempatkan Manat kembali kepada tempatnya. Para pemuda tadi terus saja melakukan hal yang sama setiap hari. Saat Amar sudah merasa jengkel, ia datang menghadap Manat sebelum beranjak tidur dengan membawa pedangnya dan pedang tersebut ia gantungkan kepada Manat. Lalu ia berujar, Ya Manat, demi Allah aku tidak tahu siapa yang melakukan hal ini, sebagaimana kau melihatnya. Jika kau mampu, tolaklah kejahatan dari dirimu ini. Bawalah pedang ini bersamamu. Telah merasa nyaman, Amar pun berangkat tidur. Begitu para pemuda tadi merasa yakin bahwa ayah mereka yang tua, Amar sudah terlelap tidur. Maka serta-merta mereka langsung berhamburan menuju berhala tadi. Mereka melepas pedang dari leher berhala dan mereka membawa keluar berhala tersebut. Mereka mengikatkan berhala dengan tambang kepada seekor anjing yang telah mati. Mereka lalu melemparkan keduanya ke dalam sumur Bani Salama, di mana mengalir dan berkumpul di dalamnya kotoran dan sampah. Begitu Amar yang tua terjaga dan ia tidak mendapati berhalanya, ia pun pergi untuk mencarinya. Ia mendapati bahwa Manat sedang tertelungkup wajahnya dalam sumur dan terikat dengan seekor anjing yang telah mati. Pedang yang ada bersama Manat telah diambil. Kali ini Amar tidak mengeluarkan Manat dari lubang. Ia membiarkan Manat di tempatnya. Lalu ia berujar. Demi Allah, bila engkau adalah seorang Tuhan, tidak mungkin engkau terikat bersama anjing di tengah sumur. Tidak lama kemudian ia masuk ke dalam agama Allah. Amar bin Jamuh merasakan manisnya iman yang membuat ia menyesal atas setiap saat yang dilaluinya dalam pemusyrikan. Ia masuk ke dalam agama yang baru dengan jiwa dan raganya. Ia mendedikasikan jiwa, harta, dan anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak lama berselang maka meredaklah perang Uhud. Amar bin Jamuh menyaksikan para putranya sedang bersiap-siap untuk menghadapi para musuh Allah. Ia mendapati mereka setiap pagi dan petang bagaikan para singa di tengah hutan. Mereka begitu semangat untuk mendapatkan kesahidan dan meraih ridho Allah. Kondisi ini membuat ia turut bersemangat. Ia bertekad untuk berangkat bersama mereka berjihad di bawah panji Rasulullah SAW. Makan tetapi anak-anaknya bersebakat untuk menghalangi ayah mereka untuk melaksanakan niatnya. Sebab ayahnya adalah seorang yang amat kuah rentah. Ditambah lagi, pakinya amat pincang. Padahal Allah SWT sudah memberikan dispensasi baginya. Maka anak-anaknya berkata kepada Amar, Wahai ayah, Allah telah memaafkanmu. Mengapa engkau membebani dirimu sendiri padahal Allah sudah memaafkanmu? Maka Amar yang tua rentah pun menjadi sangat marah. Ia langsung datang menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan mereka kepada beliau. Wahai Nabi Allah, anak-anakku ingin melarangku untuk melakukan kebaikan ini. Mereka beralasan karena kakiku pincang. Demi Allah, aku berharap dapat menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada anak-anak Amar, Biarkan ia, semoga Allah memberikan kesahidan baginya. Maka anak-anak Amar membiarkan ayah mereka, karena taat dengan perintah Rasulullah SAW. Begitu waktu berangkat diumumkan, maka Amar bin Jambuh mengucapkan kata berpisah kepada istrinya seperti ucapan perpisahan seorang yang tak akan kembali lagi. Ia lalu menghadap Qiblat dan mengangkat kedua telapak tangannya ke arah langit seraya berdoa. Ya Allah, berikanlah aku kesahidan, dan jangan kembalikan aku kepada keluarga lagi dengan rasa putus asa. Lalu ia berangkat dengan dirindungi oleh ketiga anaknya dan pasukan yang banyak dari Bani Salamah. Saat peperangan berkecamuk dengan sengit, dan manusia sudah mulai terpisah dari barisan Rasulullah SAW, Amar bin Jambuh terlihat pada barisan pertama. Ia melompat dengan kakinya yang sehat sambil berseru. Aku merindukan surga, dan di belakangnya terlihat anaknya yang bernama Qalat. Kedua anak-beranak tersebut mebabatkan pedang mereka seraya melindungi Rasulullah SAW dari musuh hingga keduanya tersungkur sebagai sahib di medan laga. Jarak kematian sang anak dari ayahnya hanya sedikit berselang. Begitu peperangan berhenti, Rasul SAW berdiri di hadapan para jenazah untuk menguruk tanah kubur mereka. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, Biarkan darah dan luka mereka. Aku menjadi saksi bagi mereka semua. Lalu beliau bersabda, Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah, kecuali pada hari kiamat ia akan datang dengan darah mengalir, yang warnanya seperti warna za'afaran, dan wangi seperti wangi misik. Beliau juga bersabda, Kuburkanlah Amar bin Jambuh bersama Abdullah bin Amar. Mereka berdua adalah orang yang saling mencinta dan satu barisan di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.